Merinding, pernyataan Cak Sodik saat tabur bunga di makam Didik Kempot. Musisi dangdut koklo, Sodik Lumonata atau yang biasa disapa Cak Sodik, beberapa waktu lalu terlihat sedang melakukan ziarah ke makam sang maestro campur sari Didik Kempot. Cak Sodik datang bersama keluarganya dengan memakai batik, yang kebetulan bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Pria yang identik dengan rambut gimbalnya itu merupakan salah satu sahabat dari almarhum Didik Kempot. Dalam beberapa kesempatan, Cak Sodik memperlihat beberapa foto-foto dirinya saat bersama Didik Kempot. Mereka pun terlihat begitu akrab dan tertawa lepas saat berbincang. Baru-baru ini Cak Sodik bergiarah ke makam Didik Kempot yang berada di daerah Ngawin, Jawa Timur. Cak Sodik pun mendokumentasikannya lewat channel YouTube miliknya. Ketika tiba di lokasi, makam Didik Kempot sedang mengalami perbaikan di sekitar makam. Cak Sodik mengungkapkan jika dana perbaikan makam tersebut dari wanita yang biasa dipanggil Mbak Putri. Saat berada di area makam, Cak Sodik bersama keluarga terlihat juga menaburkan bunga. Namun ada sebuah pernyataan Cak Sodik yang mengingatkan kita akan kematian. Menurut Cak Sodik saat berada di samping makam Didik Kempot, kita semua hidup dan pasti mati kemudian. Gambaran kita, bahwasannya kita hidup dalam menuju kematian, ini tempat Mas Didik Kempot selama-lamanya. Ucap Cak Sodik lewat channel YouTube Cak Sodik Official.